Kami di sini adalah sebagian besar, umumnya adalah nelayan ya. Nah, semasa pandemik ini, ya tentu saja dampaknya kami rasakan. Dulu istilahnya kami bisa bebas menjual hasil laut kemanapun, tanpa ada batasan kuota gitu ya. Apa yang kami dapat ya masih bisa kami uangkan, jadi tidak ada batasan untuk dijual artinya gitu. Emang drastis, benar-benar berasa banget ya. Emang sih kata pemerintah kita harus lockdown di rumah aja, ada lagi yang baru PPKM. Cuman kalau bagi kami, kalau di rumah aja kan intinya yang penting isi perut ya, yang lain-lain mah itu. Ya itu yang jadi itunya, saya kan nelayan. Kalau diperain terus, bagaimana dengan cara makan saya? Sampai kemarin dijual ininya, perahunya, buat makan sehari-hari aja, seininya aja gitu. Nelayan, ya itu berputar istilah kata, dapat sehari dimakan langsung, dapat sehari dimakan langsung. Ya saya aja, jualan makanan ringan yang kayak es, gorengan, berdampaknya kan orang-orang kuli seperti yang nyari ikan, nyari kijing, dia itu udah pada di-dropin, diberhentikan dari sananya. Jadi kan saya orang yang jual makanannya juga kena, sepih jualannya gitu. Setiap hari memang tidak selalu baik, tapi percayalah, pasti akan ada kebaikan dalam setiap harinya. Jangan menunggu bahagia dulu baru bersyukur. Tapi bersyukurlah, maka kita akan bahagia. Meski keadaan belum membaik, janganlah pernah berhenti perusahaan. Di awal bulan angkustus ini, tangan pengharapan membantu pedagang dan rumah makan yang kehilangan omset penjualannya. Setiap hari, 25 paket nasi siap saji dari masing-masing rumah makan dipesan dan diberikan bagi warga yang membutuhkan dan yang sedang melakukan isolasi mandiri. Tadinya pelanggan-pelanggan mereka istilahnya agak, kita tahu kalau hari biasa sebelum pandemi kan agak lumayan ya gitu. Tapi setelah pandemi karena mereka banyak yang dirumahkan, segala rupa, ya itu pengaruhnya ke saya gitu. Berasanya tuh kan gak boleh makan di tempat kan gitu, pertama itu. Terus di wilayah kampus ada perkantoran juga kan, mereka yang tadinya istilahnya untuk jagaan-gagaran itu benar-benar pengaruh banget karena kan diliburkan sama sekali gak ada yang masuk gitu. Sudah 40 pedagang dan rumah makan yang tersebar di berbagai wilayah yang dilibatkan dalam program ini. Kiranya program ini bisa membantu setiap mereka yang membutuhkan. Total bantuan yang telah diselurkan sampai di minggu ke-78 ini sebanyak 4.472 bantuan APD yang diselurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 43.754 bantuan makanan nasi siap saji, 54.525 bantuan paket sembako, dan 3.475 bantuan dana tunai. Setiap bantuan ini telah diselurkan kelebih dari 194 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan mulai rekening, BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama yayasan, tangan pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon, kirimkan buti transfer ke konsenter kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan yayasan tangan pengharapan. Helping people, leave a better life.